Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kemarin banyak dari teman-teman yang menanyakan Mengenai apa saja yang masuk ke dalam rumpun komputer Jadi dalam SKB rumpun komputer itu Misalkan ada jabatan pranata komputer Analisis dan teknologi informasi Administrator jaringan komputer Administrator database kependudukan Operator sistem informasi administrasi kependudukan Dan lain-lain Jadi kalau teman-teman berasal dari jurusan komputer Kemungkinan besar soalnya juga hampir sama Soalnya itu seputaran jabatan Dari teman-teman lamar Mengenai jaringan komputer Pemrograman dasar menengah sampai mahir Ada troubleshooting hardware dan software Dan juga ada database Biasanya soal per materi itu ada 20 Jadi ada 20 soal jabatan yang dilamar Ada jaringan komputer itu 20 Dan lainnya itu juga 20 Total soal ada 100 Dengan waktu 90 menit Sama dengan SKD Di sini saya akan membahas Lebih ringkas yaitu Per materi hanya saya bahas 5 soal Kecuali untuk yang jabatan Yang dilamar dari teman-teman Ini tidak saya bahas Karena terlalu banyak Nanti kasihan teman-teman yang lain Yang tidak sejurusan dengan teman-teman Oke langsung saja Ke soal yang pertama Jaringan komputer dibagi Berdasarkan transmisi dan jarak Terdapat 2 jenis jaringan Berdasarkan teknologi transmisi Yaitu A. Jaringan broadcast dan point to point B. Jaringan peer-to-peer dan multi-user C. Jaringan lokal dan umum D. Jaringan broadcast dan lokal E. Jaringan multi-user dan lokal Jawabannya adalah yang A. Jaringan broadcast dan point to point Dalam mempelajari jenis jaringan komputer Terdapat beberapa klasifikasi yang cukup penting Yaitu teknologi transmisi dan jarak Secara teori Jaringan komputer dibagi Berdasarkan transmisi dan jarak Terdapat 2 jenis jaringan Berdasarkan teknologi transmisi Yaitu jaringan broadcast dan jaringan point to point Nomor 2 Cara menghubungkan komputer yang satu Dengan komputer lainnya Sehingga membentuk jaringan disebut A. Koneksi komputer B. Topologi jaringan C. Konsep jaringan D. Hubungan komputer Atau E. Management konektivitas Jawabannya adalah yang B. Topologi jaringan Topologi adalah suatu cara Menghubungkan komputer yang satu Dengan komputer lainnya Sehingga membentuk jaringan Ada beberapa macam topologi yang umum digunakan saat ini Yaitu topologi bus Token ring Star Tree Dan mesh Nomor 3 Suatu kejadian di mana terjadi tabrakan pengiriman data Seperti pada topologi jaringan bus Disebut A. Crash B. Cancel C. Drop D. Collision Atau E. Conflict Jawabannya adalah yang D. Collision Collision domain Adalah segmen jaringan fisik Di mana data paket dapat bertabrakan Dengan satu sama lain Ketika dikirim pada suatu media bersamaan Khususnya dalam protokol jaringan ethernet Nomor 4 Berapa rentang nilai oktet IP kelas A A. 1-126 Yang B. 128-191 C. 192-223 D. 224-239 Atau E. 240-255 Jawabannya adalah yang A. 1-126 Perhatikan tabel berikut Untuk kelas A itu rentang oktetnya 1-126 Kelas B 128-191 Kelas C 192-223 Kelas D Kelas D 224-239 Dan kelas E 240-255 Lanjut ke soal nomor 5 IP versi 6 memiliki panjang angka titik-titik bit A. 16 B. 329-239 C. 649-239 D. 1289-239 Atau E. 2569 Jawabannya adalah yang D. 1289 Versi IP address ini belum digunakan secara luas Tetapi diciptakan karena kapasitas IP versi 4 yang kian menibis IP versi 6 memiliki panjang angka 128 bit Dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dibisahkan oleh titik 2 Masing-masing kumpulan tersebut merupakan representasi desimal dari 16 angka binar Nomor 6 Model penulisan dan perancangan algoritma menggunakan simbol bangun ruang dalam mempresentasikan proses program disebut A. Prosedur B. Algoritma C. Flowchart D. Flot Atau E. Variable Jawabannya adalah yang C. Flowchart Flowchart adalah suatu bahkan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail Dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program Lanjut Nomor 7 Data yang berisi karakter disebut A. Real B. Float C. Date D. String Atau E. Integer Jawabannya adalah yang D. String String dalam pemrograman komputer adalah sebuah direct simbol Tipe data string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter sumber Wikipedia Lanjut ke soal nomor 8 Contoh penulisan variable angka bulat yang tepat adalah A. Far A. 2 sama dengan int titik koma B. Far A. 2 sama dengan int titik koma A. Far A. 2 sama dengan int titik koma Jawabannya adalah yang A. Far A. 2 sama dengan int titik koma Jadi setelah far A itu dibisahkan dengan tanda titik 2 sama dengan kemudian diakhiri dengan tanda titik koma Nomor 9 Apa fungsi dari IPA atau Application Programming Interface dalam pemrograman A. Untuk mempercepat kinerja device B. Untuk mengkoneksikan dua buah device C. Untuk mengintegrasikan aplikasi yang berbeda secara bersamaan D. Untuk membuat aplikasi berbasis web Atau E. Untuk membuat aplikasi berbasis desktop Jawabannya adalah yang C. Untuk mengintegrasikan aplikasi yang berbeda secara bersamaan APA adalah singkatan dari Application Programming Interface Dan memungkinkan developer untuk mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi berbeda secara bersamaan Contohnya, seperti pada gambar ada sebuah database Yang bisa dibaca oleh iOS, Android, Windows maupun aplikasi Google Chrome dan lainnya Nah, ini menggunakan semacam penghubung atau integrator yang disebut API Kemudian nomor 10 Yang bukan aplikasi membuat aplikasi Android adalah A. Android Studio B. Eclipse C. Summarine D. Delpy E. Dreamweaver Jawabannya adalah yang E. Dreamweaver Adopt Dreamweaver adalah aplikasi desain dan pengembangan web Yang menyediakan editor WCW, visual atau bahasa sehari-hari yang disebut sebagai Desic View Dan kode editor dengan fitur standar seperti syantak linkting, kode completion, dan kode collapsing Serta fitur lebih canggih seperti real time, syantak checking, dan kode introspection Untuk menghasilkan petunjuk kode untuk membangun pengguna dalam menulis kode Lanjut ke soal nomor 11 Komputer tiba-tiba tidak dapat membaca flash disk Setelah dicek di komputer lain, flash disk masih terbaca Pada kasus tersebut kerusakan biasanya terjadi pada A. Flash disk itu sendiri B. RAM C. Power supply lemah D. Prosesor lemah Atau E. Hard disk Jawabannya adalah yang C. Power supply lemah Masalah kebanyakan pada power supply komputer yang sudah lemah Karena flash disk menggunakan listrik tegangan rendah Jika powernya kurang terdampak pada pembacaan data yang ada di flash disk Solusinya bisa dengan ganti power supply yang baru Atau coba colokkan pada USB belakang Karena langsung menempel di mainboard Siapa tahu powernya lebih bagus Lanjut ke soal nomor 12 Salah satu cara untuk mengatasi lupa password pada BIOS adalah A. Ganti mainboard B. Bersihkan RAM C. Ganti hard disk D. Cabut baterai CMOS E. Cabut kabel power Jawabannya adalah yang D. Cabut baterai CMOS Cara mengatasinya yaitu dengan mencabut baterai CMOS pada mainboard Atau pada CPU-nya Kemudian bisa memasangkannya kembali setelah beberapa saat dilepas Atau dengan cara mencoba menebak beberapa password default untuk beberapa produsen BIOS Misalkan ada AMI dan AWARD Contohnya AMI, 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 AMI SW, dan sebagainya Lanjut ke soal nomor 13 Perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi disebut A. Hard disk B. SSD C. RAM D. Processor A. Micro processor Jawabannya adalah yang B. SSD SSD singkatan dari Solid State Drive atau Solid State Disk Adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi Lanjut ke soal nomor 14 Berikut ini yang bukan merupakan sistem operasi adalah A. Windows B. Linux C. Ubuntu D. Macintosh E. Ransomware Jawabannya adalah yang E. Ransomware Ransomware adalah salah satu jenis malware yang bertujuan untuk meminta tebusan kepada korban Ransomware sesuai dengan namanya ransom tebusan dalam bahasa Inggris Jenis malware ini bertujuan untuk memerah skor panjang komputernya terinfeksi ransomware dengan meminta sejumlah uang sebagai tebusan Lanjut ke soal nomor 15 Yang termasuk free software atau aplikasi gratis adalah A. Microsoft Office B. Adobe Photoshop C. MySQL D. Corel Draw E. Microsoft Windows Jawabannya adalah yang C. MySQL Pengertian MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data Relation atau RDBMS yang didistribusikan secara gratis Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL Namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial 16. Perangkat lunak database atau basis data yang banyak digunakan dalam pemrograman adalah kecuali A. MySQL B. Microsoft SQL Server C. SQL Lite D. Firepad E. S-Effect Tool Jawabannya adalah yang E. S-Effect Tools S-Effect Tools adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat installer agar aplikasi yang dibuat dapat digunakan di komputer lain Lanjut ke soal nomor 17 Penggabungan dua buah tabel atau lebih dapat dilakukan dengan perintah A. Alter B. Select C. Join D. Drop Atau E. Update Jawabannya adalah yang C. Join Join adalah penggabungan tabel yang dilakukan melalui kolom atau key tertentu yang memiliki nilai terkait Untuk mendapatkan satu set data dengan informasi lengkap Lanjut Nomor 18 Kunci yang menghubungkan tabel utama dengan tabel relasinya disebut A. Primary K dan Forgen K B. First K dan Second K C. One K dan Two K D. Primary K dan Second K Atau E. First K dan Two K Jawabannya adalah yang A. Primary K dan Second K Dalam relasi antar tabel dibutuhkan Primary K dan Forgen K Agar kedua tabel dapat saling terhubung Sehingga dapat ditampilkan informasi dari kedua tabel Nomor 19 Diagram yang digunakan untuk menggambarkan database yang akan dibuat adalah A. Flowchart B. Erd Atau C. Erp D. Chart Atau E. Transcate Jawabannya adalah yang B. E. Erd Erd atau Entity Relationship Diagram Adalah diagram untuk menggambarkan desain database yang akan dibuat Di dalam ERD akan terlihat sebuah tabel yang akan dilancang Primary K masing-masing tabel Serta Forgen K dan kolom-kolom apa saja yang nantinya tersedia Erd memiliki berbagai versi baik yang berbentuk balon maupun tabel Erd inilah sebagai blueprint dari database yang akan dilancang Nomor 20 Proses penyusunan kolom dan tabel untuk meminimalkan redundansi data atau data yang berulang disebut A. Management Data B. Management Database C. Normalisasi Database D. Relasi Database Atau E. Program Database Jawabannya adalah yang C. Normalisasi Database Normalisasi database atau database normalization adalah proses penyusunan kolom dan tabel untuk meminimalkan redundansi data atau data yang berulang Normalisasi biasanya akan membagi tabel besar menjadi beberapa tabel kecil yang saling terhubung Hal ini dilakukan agar mudah dalam mengatur dan mengorganisasi data yang ada Ya, sekian dulu video pembahasan soal untuk SKP rumpun komputer Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!